Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah. Saya Baya Muhammad, saya bekerja sebagai konten kreatif di salah satu startup yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia. Kantor saya menerima work from home sejak 17 Maret 2020, dan ini adalah segiataan yang saya lakukan di rumah. Di perbedaan yang saya rasakan selama saya merasakan work from home ini dengan pekerjaan saya di kantor, salah satu kendalanya menurut saya adalah saya susah berkoordinasi dengan teman-teman setiap saya, karena saya harus berkoordinasi dengan banyak pihak di kantor, mulai dari editor, teman konten di klubman, dengan manager saya, dengan adik saya, itu agak sedikit sulit karena di rumah saya tidak bisa menyampaikan langsung, harus buy internet semua, dan terkadang kan internet di rumah itu suka naik turun dan kurang stabil lah seperti di kantor. Terus perbedaan lainnya itu adalah lebih santai ya, saya bisa pakai cara pendek, saya bisa santur waktu saya sendiri, kapan untuk bersenang-senang, kapan untuk bekerja, jadi lebih bebas sih, enaknya kalau di rumah, dan saya tidak perlu mikirin itu capek-capek macet, atau aduh habis ini pulangnya di mana ya macet atau di mana, atau capek-capek di jalan, karena saya sudah di rumah sendiri. Sebagai seorang editor media, kerja dari rumah itu enak, banyak keuntungannya, salah satunya, salah satunya dekat sama keluarga, jadi anak-anak, dan hemat ongkos juga, cuma satu persoalannya, nggak bisa fokus, pasti diganduin misalnya anak-anak. Tusuk, enggak lah ya, nih, lihat tuh. Rasanya enak, nyaman, lebih fleksibel, nggak perlu pagi-pagi untuk nyari baju, hari ini mau pakai baju yang mana, harus makeup seperti apa, dan nggak perlu padat-padatan di KRL. Kebetulan, gue pengguna KRL, dan kerja di rumah itu nyaman karena gue lebih bisa santai. Lebih bisa ketika capek, bisa istirahat dulu, bisa makan dengan enak di rumah, bisa nyemil sambil menonton dulu, dan terus nggak perlu khawatir soal pandemik yang ada di luar sana. Karena tidak perlu keselituhan dengan orang lain, tidak perlu social distance lagi sama orang lain, udah cukup di rumah, kerja, semua by phone, ada internet, semua. Enaknya kalau dikerja di rumah, yaitu kalian bisa makan kapan aja sepuasnya, dan bisa ngambil langsung dari kulkas, atau dari pelaci, tempat persediaan makanan kalian di rumah. Kalau misalkan dikantok, harus di luar, kan? Kalian makan. Lian makan. Yeay, semuanya diakukan di rumah. Di sini, di satu tempat ini. Yeay. Untuk sukanya, tadi sudah bilang kalau kita bisa jadi hemat ongkos, terus juga hemat waktu, tapi dukanya kita cuma bisa loncara narasumber terbatas melalui telepon, tidak bertemu langsung, lalu juga tidak langsung ke TKP, ke tempat di ikutan. Apalagi kalau loncara khusus kan lebih baik ngobrol langsung ya, teman-teman. Supaya nganuskom juga, terus lebih jelas, seperti itu, segala-teman. Jadi, pengalaman WFH, ya, bisa dibilang pengalaman yang baru menyenangkan. Kalau kalian bosan, bisa dan dengerin lagu, sambil main game, bisa juga nonton, mungkin nonton drama Netflix, tapi jangan pelamaan. Dadah! Dadah! Terima kasih.